5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik Di tema 2 persatuan dalam perbedaan Sub tema 2 bekerja sama mencapai tujuan Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Sejak dulu bangsa Indonesia Terus mengedepankan pentingnya kerjasama Serta persatuan dan kesatuan Khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia Dalam pembelajaran ini Kita akan belajar tentang bermacam-macam pertempuran Yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Pertempuran yang pertama yang sudah pernah kita pelajari Adalah pertempuran Ambarawa Nah tentu adik-adik tahu bahwa pertempuran ini Terjadi di Ambarawa Karena waktu itu Pasukan Belanda sendiri itu Melawan bangsa Indonesia di sini Jadi pada tanggal 20 Oktober 1945 Tentara sekutu itu Di bawah pimpinan Brigadir Betel Mendelat di Semarang Dengan maksud mengurus tawanan perang Nah kedatangan sekutu ini Diboncengi oleh NICA Namun ketika pasukan sekutu Dan NICA telah sampai di Ambarawa Dan Magelang Untuk membebaskan para tentara Belanda Para tawanannya justru dipersenjatai Sehingga menimbulkan kemarahan di pihak Indonesia Lalu pada tanggal 26 Oktober 1945 Di kota Magelang Itu terjadi pertempuran Antara pasukan tentara keamanan rakyat Atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris Dan NICA Insiden tersebut terhenti Setelah Soekarno Dan Brigadir Betel ini Melakukan perundingan Dan memperoleh kata sepakat Namun ternyata Pihak sekutu itu Mengingkari janji Pada tanggal 12 Desember 1945 Apa itu terjadilah Pertempuran Ambarawa Nah disini Kolonel Sudirman Langsung memimpin pasukannya Yang menggunakan Taktik gelar Supit Urang Nah disini Gelar Supit Urang itu Mengepung Musuh Dari dua sisi Sehingga Musuh itu benar-benar Seperti terpurung Adik-adik Jadi disini Pada pertempuran Ambarawa ini Kolonel Sudirman Menggunakan Taktik gelar Supit Urang Nah setelah 4 hari bertempur Pada tanggal 15 Desember 1945 Pertempuran itu berakhir Indonesia Berhasil merebut Ambarawa Dan sekutu dibuat mundur Nah ini pada pertempuran Ambarawa Lalu Kemenangan ini Diperoleh oleh rakyat Ambarawa itu Berkat kerjasama Yang mereka lakukan Kemenangan ini Kemudian diabadikan Dengan dijadikannya Monumen Palagan Ambarawa Dan diperingati Sebagai hari Jadi TNI Angkatan Darat Atau hari Juang Kartika Pertempuran berikutnya Yang akan kita pelajari Adalah pertempuran Medan Area Nah pertempuran Medan Area ini Adalah sebuah peristiwa Perlawanan rakyat Terhadap sekutu Yang terjadi Di Medan Sumatera Utara Pada tanggal 9 Oktober 1945 Di bawah pimpinan T.E.D. Kelly Pendaratan tentara sekutu Atau Inggris Ini diikuti oleh Pasukan sekutu Dan sama NICE Yang dipersiapkan Untuk mengambil Alif pemerintahan Nah Kedatangan tentara sekutu Dan NICE Ini ternyata Memancing berbagai Insiden Terjadi Di hotel yang terletak Di Jalan Bali Kota Medan Sumatera Utara Pada tanggal 13 Oktober 1945 Ternyata ini Hampir sama Dengan kejadian Yang diambar Awadik-adik Saat itu Seorang penghuni Merampas Dan menginjak-injak Lencana merah putih Yang dipakai Oleh pemuda Indonesia Hal ini Mengundang Kemarahan Pemuda Indonesia Jadi Pada tanggal 13 Oktober 1945 Barisan pemuda Dan TKR Yang ada di Medan Ini Bertempur Melawan sekutu Dan NICE Dalam upaya Merebut Dan mengambil Alih gedung-gedung Pemerintahan Dari Tangan Jepang Inggris Mengeluarkan Ultimatum Kepada bangsa Indonesia Agar Menyerahkan Senjata Kepada Sekutu Nah Tapi ultimatum Ini Tidak pernah Dihirukan Pada tanggal 1 Desember 1945 Sekutu Memasang Papan Yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area Atau Batas Resmi Wilayah Medan Di Berbagai Pindiran Kota Medan Nah Tindakan Sekutu Ini Merupakan Tantangan Menurut Para pemuda Ini Tantangan Untuk Mereka Berjuang Adik-adik Nah Pada tanggal 10 Desember 1945 Sekutu Dan NICM Melancarkan Serangan Besar-besaran Terhadap Kota Medan Lalu Serangan Ini Menimbulkan Banyak Korban Dari Kedua Belah Pihak Baik Dari Sekutu Maupun Dari Indonesia Dik-adik Pada Bulan April 1946 Sekutu Berhasil Menduduki Kota Medan Jadi Untuk Sementara Waktu Pusat Perjuangan Rakyat Medan Dipindahkan Ke Kota Siantar Sementara Itu Perlawanan Para Laskar Pemuda Dipindahkan Keluar Kota Medan Perlawanan Terhadap Sekutu Semakin Sengit Pada Tanggal 10 Agustus 1946 Di Tebing Tinggi Berikutnya Perjuangan Bangsa Indonesia Adalah Peristiwa Bandung Lautan Api Wah Ngeri Adik-adik Bandung Lautan Api Bagaimana Kisahnya Sejarahnya Tentang Pertempuran Bandung Lautan Api Peristiwa Bandung Lautan Api Adalah Peristiwa Kebakaran Besan Yang Terjadi Di Kota Bandung Pada Tanggal 23 Maret 1946 Dalam Waktu 7 Jaman Dik-adik Bayangkan Sekitar 200.000 Penduduk Bandung Membakar Rumah Mereka Mereka Meninggalkan Kota Menuju Ke Pegunungan Di Daerah Selatan Bandung Hal Ini Dilakukan Untuk Mencegah Tentara Seputu Dan Tentara NICE Belanda Untuk Dapat Menggunakan Kota Bandung Sebagai Markas Strategis Militer Dalam Perang Kemerdekaan Indonesia Karena Kejadian Tersebut Tentara Inggris Merasa Tidak Terima Dan Mulai Menyerang Adik-adik Sehingga Terjadilah Pertempuran Yang Sangat Sengit Pertempuran Pertempuran Yang Paling Besar Terjadi Di Desa Deyuh Kolod Dimana Terdapat Gudang Amunisi Besar Minik Tentara Seputu Nah Dalam Pertempuran Ini Muhammad Toha Dan Ramdan Dua Anggota Milis BRI Atau Barisan Rakyat Indonesia Terjun Dalam Misi Untuk Menghancurkan Gudang Amunisi Tersebut Nah Muhammad Toha Ini Berhasil Meledakkan Gudang Tersebut Adik Adik Pada Peristiwa Bandung Lautan Api Nah Ini Sumbernya Dari Wikipedia Lalu Ada Agresi Militer Belanda I Pertentangan Antara Indonesia Dengan Belanda Akhirnya Semakin Memuncak Pada Tanggal 20 Juli 1947 Melalui Lieutenant Gubernur General Hubertus Van Mok Mengumumkan Bahwa Belanda Tidak Terikat Lagi Terhadap Perjanjian Linggar Jati Dan Pada Keesokan Harinya 21 Juli 1947 Pukul 12 Malam Adik Belanda Melakukan Aksi Agresi Militer Nah Tujuan Utama Agresi Mitel Belanda Ini Adalah Merebut Daerah-daerah Pertemunan Yang Kaya Dan Memiliki Sumber Daya Alam Terutama Minyak Belanda Sendiri Berhasil Menerobos Ke daerah-daerah Yang Dikuasai oleh Indonesia Di Sumatera Jawa Barat Jawa Tengah Dan Jawa Timur Tentara Belanda Bergerak Untuk Membiduki Wilayah Jakarta Bandung Surabaya Dan Semarang Yogyakarta Itu Menjadi Salah Satu Daerah Yang Menjadi Sasaran Utama Belanda Dalam Agresi Militer Belanda Satu Ini Kota Ini Diserang Dari Udara Dan Menimbulkan Banyak Korban Tidak Berdosa Dari Kalangan Rakyat Ini Agresi Militer Belanda Satu Adik-adik Pemerintah Republik Indonesia Secara Resmi Mengadukan Agresi Militer Belanda Itu Ke PBB Karena Dinilai Telah Melanggar Suatu Perjanjian Internasional Yaitu Perjanjian Linggar Jati Adik-adik Nah Atas Tekanan Dewan Keamanan PBB Pada Tanggal 15 Agustus 1947 Pemerintah Belanda Ini Akhirnya Mengatakan Akan Menerima Resolusi Dewan Keamanan Untuk Menghentikan Pertempuran Nah Pada Tanggal 17 Agustus 1947 Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Belanda Menerima Resolusi Dewan Keamanan Untuk Melakukan Gencatan Senjata Tapi Dari sini Adik-adik Belum berhenti Karena Nanti Ada Agresi Militer Belanda 2 Adik-adik Bisa Mencari Info Tentang Agresi Militer Belanda 2 Untuk Menambah Pengetahuan Kalian Sekarang Kita Akan Belajar Menerapkan Tentang Pola Lantai Dari Tari Indang Yang Berasal Dari Sumatera Barat Adik-adik Masih Ingat Kita Sudah Belajar Tentang Formasi Dan Gerakan Tentang Tari Indang Ini Yang Berasal Dari Sumatera Barat Jadi Ini Adalah Contoh Gambar Atau Foto Tari Indang Adik-adik Nanti Adik-adik Bisa Cari Melalui Youtube Bagaimana Tari Indang Nah Gerakan Pola Lantai Juga Yang Kita Gunakan Dalam Gerakan Tari Indang Ini Kebanyakan Adalah Horizontal Adik-adik Karena Posisinya Itu Duduk Jadi Kalau Posisi Duduk Itu Jarang Sekali Ada Pertindahan Pola Lantai Nah Untuk Gerakan Di Gerakan Pertama Adalah Tangan Kiri Menumpu Tangan Kanan Membentuk Sudut Siku Siku Sembari Menggerakkan Ujung Jari Agar Bergunituk Nah Dilakukan Bergantian Selama Tiga Kali Kemudian Tangan Kanan Diayunkan Ke Arah Kiri Sehingga Posisi Tangan Kanan Menumpu Tangan Kiri Jadi Bergantian Adik-adik Lalu Gerakan Yang Kedua Adalah Tangan Kanan Kedepan Kemudian Memukul Lantai Sedangkan Tangan Kiri Ke Belakang Kemudian Memukul Lantai Nah Ini Secara Bersamaan Dilakukan Juga Selama Tiga Kali Dan Selanjutnya Itu Kita Gantian Adik-adik Jadi Yang Tadi Tangan Kanan Di Depan Terus Tangan Kiri Di Belakang Nah Sekarang Tangan Kiri Di Depan Tangan Kanan Yang Di Belakang Jadi Selanjutnya Tangan Kanan Dan Kiri Ditarik Ke Arah Badan Membentuk Siku Tangan Kiri Menumpu Tangan Kanan Berikutnya Tangan Kiri Kedepan Kemudian Memukul Lantai Sedangkan Tangan Kanan Ke Belakang Kemudian Memukul Lantai Bagian Belakang Badan Dilakukan Secara Bergantian Selama Tiga Kali Selanjutnya Tangan Kiri Dan Kanan Ditarik Ke Arah Badan Membentuk Sudut Siku Siku Tangan Kanan Menumpu Di Siku Kita Nah Kamu Bisa Ulangi Gerakan Nomor Dua Lalu Gerakan Nomor Tiga Itu Secara Bergantian Berikutnya Adalah Posisi Badan Ke Arah Kanan Kedua Tangan Diletakkan Di Atas Paha Nah Tangan Kanan Di Atas Tangan Kiri Kemudian Pergelangan Kedua Tangan Digerakkan Kaki Digerakkan Nah Disini Digerakkan Selama Empat Hitungan Lalu Berikutnya Posisi Badan Ke Arah Kiri Kedua Tangan Diletakkan Di Atas Paha Kiri Tangan Kiri Di Atas Tangan Kanan Kemudian Pergelangan Tangan Digerakkan Dan Kaki Digerakkan Selama Empat Hitungan Lalu Kalian Bisa Ulangi Gerakan Nomor 6 Dan Nomor 7 Gerakan Berikutnya Adalah Posisi Badan Ke Arah Kanan Kedua Tangan Diletakkan Di Atas Paha Kanan Tangan Kanan Di Atas Tangan Kiri Kemudian Pergelangan Kedua Tangan Digerakkan Kaki Digerakkan Digerakkan Selama Empat Hitungan Gerakan Yang Kesebelas Adalah Posisi Badan Ke Arah Kiri Bergantian Kedua Tangan Dialetakkan Di Atas Paha Kiri Tangan Kiri Di Atas Tangan Kanan Kemudian Pergelangan Kedua Tangan Digerakkan Kaki Digerakkan Jadi Gerakannya Selama Empat Hitungan Itu Tadi Adik-adik Tentang Gerakan Tari Indang Jadi Kalau Kak Citra Jelaskan Hanya Secara Teoritis Kalian Harus Praktekkan Jadi Kalian Bisa Melihat Video Tentang Gerakan Tari Indang Demikian Tadi Pembahasan Kita Di Mata Pelajaran Tematik Tema Dua Pembelajaran Yang Kelima Semoga Adik-adik Memahami Apa yang Kak Citra Sampaikan Dan Apabila Ada Kesalahan Kata Kak Citra Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Sampai Jumpa Kembali Di video Pembelajaran Selanjutnya Tuhan Memberkati Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Lalu Tekan Lonceng Tekan Juga Tombol Like Lalu Share Ke Media Sosial Kalian Jangan Lupa Untuk Ikuti Media Sosial Kak Citra Terima Kasih Sebesar Pembelajaran Top 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 Terima kasih.